Sekarang kita mau ketemu sama Kak Ana yang paling cantik nih dari 3 Kayaknya tadi sudah lengkap pertanyaannya oleh Kak Ana menghindari pertanyaan nih Siap, siap, siap Oke, Kak Ana, Kak Ana Setelah selesai syuting jalan sesama, Kak Ana bermain apa aja nih? Boneka apa aja nih? Pernah selain-selain jalan sesama ya Menjadi karakter Kimi di waktunya Kiddo Terus Lala di, mana? Papet, Roro Terus Ada fotonya gak ini, Kak? Coba ada, ada kok fotonya Nah ini jadi Kimi di waktunya Kiddo Ini Kimi, anak perempuan ya? Iya pastinya Kayaknya aku spesialis anak perempuan Oh iya? Belum pernah main anak laki-laki ya? Belum, 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 belum Terus apa lagi ya? Yang itu yang jadi hiu yang namanya Lala di... Nah ini kalau yang tadi, ini waktu dongeng Dongeng di ulang tahun Jakarta Saya bawa papet sendiri namanya Winnie Sampai sekarang masih dipakai Kayaknya Winnie ini terkenal banget nih Tayang dimana-mana ya? Sekarang pas pandemi juga muncul terus ya? Tapi ini kok, dia lagi cuti Oh dia lagi cuti Oh dia lagi cuti ya? Ampun Iya Pandemi ini dia, aku mau tidur dulu katanya Oh gitu loh? Aku mau tidur dulu Nanti aku mau ntar waktu-waktu aku keluar Aku jadi princess gitu Bagus tuh papetnya juga Minta kesetaraan gitu ya Oke Terus apa lagi nih Kak? Apalagi ada fotonya Nah ini waktu audisi juga Eh waktu training Eh waktu shooting pertama deh Shooting pertama jalan bersama Kak Ana jadi apa ini? Jadi putri Oh Kak Ana ini pemain putri Putri sejati Hai aku putri Suaranya langsung tau ya Ini putri pasti Aku kangen banget sama Momon Sama Tantan Terus sama siapa lagi Oh si Belang Dan aku dengar sekali bernyanyi Ca-ca-ca, ca-cicu Ca-ca-ca, ca-cicu Gak kangen sama Jabrik ya? Iya Jabrik loh Ia Jabrik Momon tidur lagi aja eh Waduh-waduh Itu putri kok Kayaknya cuma kakinya doang itu Kenapa? Lagi ngapain putrinya? Oh putri Karena shootingnya Yang diperlukan adalah kaki Jadi kakinya putri itu bisa dilepas Jadi bisa dilepas Karena dibutuhkan kakinya doang Jadi yaudah Kakinya doang yang shooting Lagi jalan ceritanya Kalau pasangan itu dia lagi jalan di pasir Lagi mencari belang Jadi papetir itu gak hanya mainin kepala aja ya Tapi juga menggerakkan anggota tubuh Iya Gerakin kakinya juga yang harus benar-benar Kayak gerak Kita jalan gitu loh Luas Harus luas Gak boleh yang kaki gini Kayak tongkat Tapi yang sebisa mungkin tuh Geraknya kayak Kayak kaki gitu Geraknya Kayak kaki Maksudnya Kayak kaki kita Kayak kaki kita Goyang kaku gitu Oke Kak Anad Ini juga Ini bukan di shooting ya Oh ini waktu dongeng Salnatapetar ya Ada Tessar Wiwit Melani Ini juga dongeng FDII Festival dongeng Indonesia Internasional Kita juga ini bergabung dengan Ayu Dongeng Indonesia Yang sudah sekian lama bekerjasama Saling bantu Saling mengisi Dalam untuk storytelling Jadi kalau sudah belajar Papet Bisa ya Kita juga Menjadi pendongeng gitu ya Bisa dongeng sambil Mengaplikasikan Saya mendongeng dengan papet Bisa mengaplikasikan Tekniknya juga Teknik papet Tapi kalau secara keahlian Itu dua hal yang berbeda Sebenarnya ya Jadi beda ya Sebenarnya ya Gimana itu Kalau aku boleh Ijin komen ya Boleh Boleh dong Jadi Mendongeng itu sendiri Keahlian yang berbeda Dengan papetiring Tapi Tidak setiap papetir Bisa mendongeng Tidak setiap Mendongeng Eh pendongeng Bisa papetir Bisa jadi papetir Tapi bisa Kalau bisa dikombinasikan Itu bisa jadi Satu hal yang menarik Untuk Dalam sebuah pertunjukan Jadinya kita belajar dulu Kita belajar dulu Sama teman-teman IOD Untuk mendongeng Seperti apa sih Mendongeng Etika-etika mendongeng Segala sesuatunya Don'ts and do Yang boleh dilakukan Yang tidak boleh dilakukan Kita belajar sama-sama Sama situ Dan alhamdulillah juga Atas kerjasamanya Kita Akhirnya diajak Di festival-festival Doneng Internasional Kak Anah ini Jadi penelitiannya Yang sangat Dedicated Apa itu dedicated Itu ya Kau Dedicated itu Bersungguh-sungguh Oh bersungguh-sungguh Ini menantang loh Kak Ela Kita live Atau dengan Apa Shooting Main boneka Shooting Dengan shooting Itu beda banget Gimana Gimana tuh Bedanya panggung Main puppet Di panggung Sama Studio ya Kalau studio itu Kan udah ada scriptnya nih Udah ada scriptnya Terus Kita juga harus Melakukan Adegan itu Sesuai arahan Teradara Kalau mau improvisasi Boleh Tapi harus persetujuan juga Eh aku mau nanti Ketawanya gini ya Boleh ya Oh boleh Boleh Jadi harus Ada persetujuan Di situ Terus Kalau kita live Kalau dongeng Atau Kita lagi main Puppet show Bukan film Itu kita bisa Bebas improvisasi Pokoknya Disesuaikan aja Dengan keadaan Sekitar Kayak gitu Terus Kalau di Kita Kita tuh kan Kalau di studio Itu Ada script ya Otomatis kan Ya Harus apal Sebenernya Apal setiap adegan Cuman Enaknya Itu kalau kita Gak apal banget Aduh aku takut nih Kan harus Plek-ketiplek gitu Yang gak berimpulisasi Jadi apa ya Jadi suka Suka ini nih Ada contekan gitu Di monitornya Jadi kita baca gitu Tapi ya harus Apal Contekan ya Aduh Adek-adeknya Jangan ditiru ya Itu Maksud Karena bukan contek Maksudnya bisa Baca ya Nah kalau live itu Gak bisa Jadi harus Apal Tapi ya kalau gak apal Aduh apa nih Oh iya Improvisasi aja Ya terakhir bisa Improvisasi Dan interaksi Sama orang-orang Penonton Sekitar Misalnya Adanya Nyeretuk ini Puppetnya juga Ikut bisa Nyeretuk Nah kalau yang Di Studio Ya gak bisa Harus sesuai Dengan script itu Jadi kesenangannya Beda Tantangannya Beda ya Nah kalau misalnya Kita lagi Studio nih Enaknya juga Kalau misalnya Kita pegel nih Aduh Keram Gitu kan Aduh gimana nih Cut 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 dulu Cut dulu Berhenti Berhenti Gitu Aduh silah dulu Tapi kalau misalnya Kita live Gitu kan Pertunjukan yang Di tanggung gitu Off air Udah pegel nih Keram nih Aduh Gawat gak bisa kan Kita tiba-tiba begini Turun gak bisa kan Jadi gini terus Kadang-kadang Nyaga gini Aduh ada sanggahan ya Ada apa ya Buat nyaga ini Kalau gak Minta temen sebelahnya Eh tolong pegangin Tangan aku Pegel banget nih Kadang mulutnya udah gak Mangap lagi ya Mulutnya mangap terus ya Kadang keram ini tuh Keram loh Kalau kita kelamaan gitu Gak Misalnya kita gak Apa tuh Gak pemanasan dulu Itu kan bisa keram ya Jadi kadang-kadang Mau gerakin gini Itu usah banget Jadi Gak tau kenapa Itu gini aja Bisa geras Jadi Boneka gini Terus penontonnya Padahal udah teriak Lagi Lagi Gitu ya kak ya Itu tuh Sekadukannya Kalau lagi live Gitu ya Nanti kalau misalnya Kak Ana Kak Tesarato Kak Wiwit Dongeng di depan kalian Terus mulutnya udah Buka terus Nah itu gak usah Lagi-lagi Ini kasian ya Butuh dipijit gitu Iya bener Oke Makasih Kak Ana Ceritanya ini banget ya Menarik banget nih Kepataria Kepataria Gitu ya Terima kasih.